Tidak hanya itu saudara, KPK juga telah mengantongi dan juga memburu nama konsultan pajak yang diduga menjadi nomine Rafael Aluntrisambodo. Adapun konsultan pajak itu diduga melarikan diri ke luar negeri. Sebagai informasi kepada Anda, nomine ini merupakan modus yang kerap digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menyamarkan harta kekayaan mereka dengan cara pelaku ini melakukan transaksi atas nama orang lain atau nomine. Dan yang mengejutkan lagi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga memblokir ada 40 rekening milik Rafael Aluntrisambodo yang mutasi rekeningnya hingga 500 miliar rupiah saudara. PPATK mengungkap, tak hanya rekening milik Rafael yang diblokir, melainkan rekening milik anggota keluarga Rafael, ada juga individu lain, hingga badan hukum. Nah, kami juga mencoba menelusuri harta kekayaan Rafael dari tahun ke tahun dan yang membuat publik mengucap, wow, setidaknya dalam 10 tahun terakhir harta Rafael ini naik secara drastis hingga 35,7 miliar rupiah. Kami hadirkan kepada Anda, ini di tahun 2011 saja harta Rafael mencapai 20,4 miliar rupiah. Dan yang terbaru, di tahun 2021 hartanya ini naik secara drastis menjadi 56,1 miliar rupiah. Sangat signifikan saudara.